Bismillahirrahmanirrahim Ketika menikah lagi si anak baru merasa ini harta waris harus dibagi, awalnya si ibu yang menikah lagi tidak mau, nah kebetulan si anak diskusi ke saya, menanyakan gimana om saya bilang kalau kayak gini kasusnya coba kamu ke pengadilan agama tanya, nah beliau diskusi ke pengadilan agama, karena dikatakan bahwasannya si istri mendapatkan atau si ibunya mendapatkan 50% dari harta yang meninggal, 50% lagi untuk anaknya, tapi 1 per 8 dari 50% untuk anaknya harus diberikan juga ke ibunya, artinya 50% plus 1 per 8. Pertanyaan saya, pertama kapan harta waris itu harus dibagi menurut syariah, dan kedua dari mana dapat 50% untuk si istri tadi atau si ibu, karena setahu saya kalau tidak 1 per 8 atau 1 per 6 kalau punya anak lengkap, ini salah anda, kenapa anda suruh dia konsul ke pengadilan agama, karena hukum pengadilan agama mereka ada namanya harta gono gini, gono gini bahasa apa itu, yang jelas pasti bukan bahasa Arab, saya lebih 11 tahun di Arab, tidak pernah teman-teman bilang gono gini, bahasa cowok, bahasa cowok, kalau bahasa cowok berarti bukan Islam, karena Islam tidak diturunkan kepada orang Jawa, Al-Quran, bahasa Arab, hadis Nabi SAW, bahasa Arab, dan semua referensi syariah kita dalam berbahasa Arab, ya ini satu, kemudian, tanpa anda lakukan apa yang dikatakan oleh pihak pengadilan agama tadi, mereka tidak akan mempermasalahkan, sekarang, anda katakan kepada anak itu, tidak ada hak gono gini tadi, yang jelas, yang mana harta bapak anda dahulu, itu yang dibagi, bila dalam harta itu ada saham ibu anda, itu tidak dibagi, bukan gono gini, kalau gono gini 50-50, padahal si istri mungkin ada saham di harta suami tadi, beli tanah mungkin ada 90% sahamnya dia, menjadi 50% kan rugi dia, atau si istri tidak ada saham sama sekali, lalu dapat 50%, ini si anak yang dirugikan, yang jelas, setiap harta tadi dipisahkan dulu, ada atau tidak saham istri di sana, Nah, istri ikut membayar cicilan, atau ikut menyumbang, menyerahkan uangnya, bagian dari keikut sertaannya dalam kepemilikan, syarikat amlah, kalau tidak, dibagi seperti ketentuan Allah, itu istri mendapat 1.8, kemudian, anak-anak mendapat 7.8, kalau bapak dan ibu dari si suami tadi, sudah meninggal, jelas, terima kasih Pak Ustaz, kebetulan sudah selesai, dan si ibu belakangan mau tanpa ke pengadilan agama, Alhamdulillah, terima kasih, pertanyaan saya yang pertama belum terjawab Pak Ustaz, yang mana itu, kapan harus membagi harta waris itu, saat meninggal langsung dibagi, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih.